selamat menikmati selanjutnya kita juga telah belajar tentang hal yang sama yaitu tentang sholat jama' dan macam-macam juga sudah aku sebutkan dan sudah aku jelaskan seperti sholat jama' takdim kemudian satu lagi yaitu sholat jama' kosor nah sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang sholat jama' takhir nah seperti yang udah aku jelaskan sedikit sebelumnya bahwasannya sholat jama' itu adalah mengumpulkan dua waktu sholat pada satu waktu dan dilaksanakan di waktu tertentu sesuai dengan tujuan ataupun tempat yang teman-teman singgahi nah sedangkan kalau seandainya sholat jama' takhir ialah mengumpulkan dua sholat tetapi pelaksanaannya pada waktu sholat yang belakangan nah artinya ketika sholat zuhur terlewati berarti zuhur tersebut ditakhir ataupun dibelakangkan dan lebih utama melaksanakan sholat asar terlebih dahulu seperti itu begitu pun sholat-sholat lainnya nah kecuali sholat subuh ya kecuali sholat subuh yang tidak bisa dijama' seperti itu kemudian untuk syarat melaksanakan sholat jama' takhir ini ada tiga yang pertama ialah niat untuk menjama' sholat takhir sholat apapun yang ingin ditakhir pada waktu pertama ketika melaksanakan contohnya ketika dalam perjalanan kita masih tiba-tiba ada azan terdengar azan zuhur nah itu masih dalam pertengahan perjalanan ataupun tidak memungkinkan untuk berhenti mencari tempat untuk sholat nah kemudian niatkan langsung niatkan dalam hati ingin mentakhir sholat zuhur seperti itu itu yang pertama kemudian yang kedua pada saat datangnya waktu sholat yang kedua ya masih dalam perjalanan artinya ketika dalam perjalanan kemanapun teman-teman berangkat nanti kemudian tiba waktu asar nah di waktu asar tersebut teman-teman masih ada dalam perjalanan ataupun sedikit lagi mau nyampe yang penting dalam keadaan berjalan kemudian yang terakhir ialah ketika dalam melaksanakan sholat jama' ini itu boleh diseling dengan melaksanakan sholat sunnah rohatif ataupun sholat sunnah ba'diyah ataupun sholat sunnah kobliyah seperti itu jadi tidak semua sholat jama' memiliki syarat tertentu ataupun syarat yang sama ya teman-teman disini dijelaskan bahwasannya yang ketiga itu boleh diselingi dengan kegiatan yang lain tapi kegiatan tersebut masih dalam bentuk ibadah seperti sholat nah hanya sholat rohatif saja yang diperbolehkan untuk kegiatan yang lainnya ketika ada jeda untuk melaksanakan sholat jama' tersebut itu tidak boleh untuk diselingi dengan kegiatan yang lain itu untuk sholat jama' yang seperti sholat jama' takdim dan sholat jama' kosor seperti itu teman-teman nah mungkin dengan ringkas ini teman-teman semua bisa memahaminya kurang lebihnya mohon maaf bila tafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati